Wah gila sih ini ramainya ramai parah Benjir bau bensel siapa yang pake bensel ini Wah gila ini mantap ya dari ujung sampe ujung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya gimana kabar kalian semua semoga baik-baik aja Dan selalu dilancarkan rejeki amin Oke jadi tiba-tiba disini rame parah ya Bener-bener parah banget guys dari ujung sana sampai ujung sana Terus dari ujung sini sampai ke belakang tadi juga udah rame banget Dan sekarang udah pada jalan nih guys Jadi guys sekarang lagi ada acara speed tuning X scooter bastard Jadi acara hari ini untuk menyambut orang-orang Surabaya guys ya Yang datang ke Jakarta nih Jadi gue disini gak sendiri ya Gue sama doi gue nih ditemenin Bilangnya sih di grup jam 9 jalan ya Tapi ternyata jam 10 nih baru jalan Sebenernya gak apa-apa bagus begitu Dicepet-cepetin Daripada Bilangnya jam 10 nanti baru jam 11 jalan ya kan Jadi sekarang tujuannya kita mau ke blok M square Dan Nanti jam 1an baru kita rolling ya Karena kalau rolling di awal itu percuma banget Bakal macet banget Apalagi rame ya guys ya Dari mana-mana nih Bener-bener full parah Nah ini banyak yang ngisi bensin dulu disini Di sebelah kanan Oh yang tadi jalan duluan pernah tunggu disini ternyata guys Hari ini gue baru banget ngelem sepatu gue nih Gimana ya 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 Ternyata banget nih tiba cerita Boleh boleh Ayo Oke Siap aman mas Jadi ceritanya sepatu gue habis dilem ya bawahnya ya Nah dilem Ibon di rumah doi gue Jadi tadi pas di puncak gue Makan nasi padang ya Nyeret-nyeret dong oke gue Tadi karena kan bawahnya tuh lepas Sepatunya guys Jadi kesimpulannya adalah Semoga di tahun ini Rezeki beli sepatu Ada Tapi kalau buat motor mah ada terus guys Iya sih Dua sepatu kamu laper semua Nah yang kemarin itu Kalau kalian pantengin di SG gue Ada tuh guys Sepatu gue warna gold Udah mangap juga Udah mangap banget Sampai setengah Nah ini lebih parah nih Warna abu-abu nih Mangapnya bener-bener dari Ujung sini guys Sampai ke belakang Pokoknya udah parah banget lah Dan itu keren kiri dong Dan udah dilem Ibon ya Sekarang udah aman Udah penyang Udah penyang Ya oke guys Jadi kita jalan lagi Wah kan bener parah sih ya Ini sekalinya jalan udah kayak Apa nih yang Semut Semut Apa nih Rongrong Ini Jakarta bakal pecah banget sih Ini asli guys Jadi ini baru tikum yang pertama Udah rame parah Apalagi di tikum yang lain-lainnya ya Jadi tikum yang di tempat gue ini Basisnya Basis Tangsel Depok Terus Mana lagi ya Pokoknya sekitar-sekitaran Depok Tangsel Sama Pinggir-pinggir Belum lagi dari basis Bogor Jakarta Cikarang Dan lain-lain Wah itu lebih Rame lagi juga disana mereka guys Ini aja udah rame banget ya Apalagi Dicampur sama yang disana nanti nih Gokil sih Jadi tujuan acara ini Menyambut Anak-anak metek yang dari Surabaya Lebih tepatnya menyambut Scooter Bastard yang dari Surabaya Disini gue sengaja bawa doi gue Kenapa Dikarenakan Gue ingin memperkenalkan doi gue Kepada teman-teman gue ya kan Nah ini Doi gue nih guys Yang paling cantik Di dunia Doi gue kalo gue gombalin Emang agak sedikit cici guys Dia orangnya Tau aja lagi Oh ternyata orang Surabayanya Udah dari sini guys Barangan sama kita Lalu kemarin gue ke Surabaya itu guys Itu acara Singaprim Jadi gue nemenin dia ya kan Dan gue iseng-iseng Sekalian bawa motor lah Biar speedingan disana Nah nanti gue next Kedepannya juga bakal Datang ke setiap daerah-daerah ya Untuk speedingan Jadi kalian bisa komen dong Di kolom komentar Di daerah kalian nih Yang buat speedingan tuh Di mana aja yang rame Tapi kalo bisa Minimal banget Gue peda Soalnya gue mager banget guys Kalo ngepress motor gue lagi nih Ini aja yang kemarin terakhir di Surabaya Dari 2 kilo gue press ke gope Dan sekarang belum gue ganti nih CPT-nya Masih yang kayak kemarin settingannya Coba tolong di komen aja Kalo di daerah misalkan mana nih Dari daerah Cilegon atau Serang ya kan Speedingannya dimana Terus daerah Bandung dimana Jogja dimana Semarang dimana Malang dimana Kalo Surabaya kan kemarin Gue udah tau tuh Dimana-mananya Cuman gak semua track gue Cobain dikarenakan Waktunya ngepress juga sih guys Sebenernya gue pengen Banyak nyobain tempat Beberapa di Surabaya Untuk speedingan Cuma karena Power pole motornya Trouble Jadi yaudahlah Balik karena dia udah ngamut Dan gue Pengennya berangkat bareng Ya pulang bareng aja deh Karena kalo sendirinya Juga gak asik sih Oh ya guys Just info aja nih Buat kalian Jadi kalo gue udah masuk Ke Komunitas speed tuning ya Dan gue di basis Tangsel ya guys Karena gue tinggal di tangsel Jadi gue masuk ke basis Oskadon Oskadon ini Ketua nya itu ada Bang Bismo ya guys Jadi di speed tuning ini Ada 4 basis guys Ada paramek Oskadon Bodrek Apapadadol Nah Yang paling jauh itu Dari basis Mana ya Gue kurang tau Bodrek apapadamek gitu Gue lupa Salah satu Kenapa alasan gue pengen Masuk ke speed tuning Ya dikarenakan Suka dengan speeding ya guys Jadi gue tuh Tertarik Dengan Komunitas yang suka Suka speeding Itulah salah satu alasan Kenapa gue juga masuk Di demons ya guys Club X-Max gue Karena isinya Bapak-bapak Tapi gila speeding semua Jadi Yang masuk demon situ Rata-rata udah Burapan semua Dan burapannya juga udah Extreme-extreme ya guys Bedanya kalo bapak-bapak Kalo pengen burap itu Nggak nanya harga ya guys Kalo kita yang masih muda tuh Nanya harga dulu Sebenernya gue juga punya Muge guys Cuman gue lagi simpen di rumah Nggak gue Nggak gue keluarin Gue juga Agak enak Kalo keluarin pake Muge ya Karena lagi bodohi gue Jadi gue bawa Vario aja Yang biasa-biasa aja guys Nah Muge Tertawa Mbak Elu yang Jadi Muge nya itu Singkatannya sebenernya Motor Gemoy ya Alias Beat Standar Kirian gue Halo salam kenal semuanya Nama gue Faruk Gue berasal dari Tangsel Motor gue pake Beat Speknya Standar Kirian Gue orangnya di rumah terus Kalo gue keluar Berarti ada info Nah itu gue gak enak ya Sekalo gue bawa beat Terlalu berharap lebih aku Nah emang bener kan Muge Motor Gemoy Gimana sih yang Motor Beat Standar Kirian Nah ini yang bagus nih Kalo ngambil video Kedepan aja ini ya Nenek aku kedepannya Kamu tangannya di kanan ya Anjir Anjir tebak-tebak Ini Bang Bispo ini Siapa sih Dari Jorjo ya Iya Ini baru datang mas Dari Jorjo Oh siang Siap Enjoy mas Enjoy Jakarta ya Nah ini dia guys Anak-anak dari Surabaya nih Wah beneran naik yang Gokil Gokil Kalo narik gas sih Gak bakal mungkin ya guys Kalo diantas Karena rame begini Yang ada nanti Banyak yang crash Jadi kita emang pengen Lewat aja Menikmati jalan antas Yang biasanya kita speedingan Nah kali ini Malam ini kita Santai aja Karena kita menyambut tamu ya guys Menyambut tamu Harus dengan Santai Tidak boleh yang Anarkis-anarkis Kita selalu mentaati Peraturan lalu lintas ya guys Jadi Kita tidak pernah Kebut-kebutan Kita santai-santai aja Nah seperti di Saat ini nih Kita santai-santai aja ya kan Menikmati malam Di Jakarta Ini gak tau nya Di depan di ini yang Udah dijagat Oke guys Jadi kita udah nyampe Di acaranya ya Udah rame banget Di sini Wah gila sih Ini Ramainya Ramai parah Kejir Bau benso Siapa yang pake benso ini Udah paling bener Markir disini ya Gak kewayang nih Nanti di Sudirman Serame apa ya guys ya Sepadat apa Dari anak Speed tuning Sama scooter bastard Gokil ya Oke guys Jadi ini tiba-tiba Rada kurang kondusif ya Jadi sekarang kita pengen Keluar nih Pelan-pelan Dan satu-satu dulu Karena ini Rame banget ya guys Jadi Tadi sampai didatengin polisi Kita pelan-pelan aja ya Nah ini nih Sampai bawa tongkat ya Polisinya sampai bawa tongkat Agak ngeri ya Wah gila Ini Mantap ya Dari ujung sampai ujung Habis-habis Wah gila yang Ternyata Udah rame banget Kita incer yang paling depannya aja Nyari aman ya Nah ini yang paling ditunggu-tunggu ya guys ya Bagian rollingnya Paling asik nih Nanti ada yang videoin Dari atas flyover Beuh Pasti tuh pecah parah Rata-rata Pada bawa doi Jadi kita gak mau kalah ya Kita gak mau kalah Gue juga bawa doi gue Dan yang paling cantik disini Doi gue ya guys Tadi kalau gue liat-liat Tadi kalau gue liat-liat Doi gue paling cantik Setelah ibu gue ya Dia jijik Saran dari gue Kalau kalian pengen masuk kamera Ambil yang paling kiri Kenapa? Karena Rata-rata Videographer itu Pasti ngambilnya di kiri guys Di kiri kita Itu pasti ya Kalau ngambil di tengah tuh Sama di paling kanan Agak sulit guys Buset Rame nya parah ini mah Gue berat lagi aja Aduh Barang busuk mulu Di depan gue Pidain yang Pidain yang Terus ya Ke belakangnya Ke belakangnya Ke atas Ke atas Ke atas tangannya Becir Ambil tengah ya Lagi video Jangan ya Jangan ya Jangan Ini yang paling depan tuh Enak guys ya Leluasa Kena angin langsung ya Kan Spoy-spoy Kalau di tengah-tengah Kena-kena pot dulu ya Angin-anginnya Kayak gini nih Sebenernya udah pada agak Tahan nih guys Pada pengen ngegas-ngegas Ya kan Tinggal nunggu Satu orang aja Ngomandoin Udah Padahal ikut semua Belakang Ini karena gue Paling depan aja nih guys Jadi Keliatannya dikit Ya kan Tengok belakang Bu Jogda Udah kayak Separta Separta Wuh Wuh Barang busuk Halo Matap Koyo kita Koyo Siap Siap Antena lagi Banyak bener Antena Malam ini guys Ya Barang busuk Anjir Disini Banyak banget Musang birahi Busat Halo Kita halonya Giri aja ya Bule-bule pada video Kan jarang-jarang Kayak gini nih Rapi Gitu guys Enak aja ya Kalau Sama anak-anak Speed tuning Biri Barang busuk Lantunya Taruh 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 Barang Besok Besok big Harus Oke Siap 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 lepas 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 nih lepas nih ya Bang tai lo Bang bejir saking nggak ada hawa dingin ya hawa panas semua nih di sini suhu gua baru pertama kali nih di motor gua sampai 83 biasanya nggak pernah di atas 80 ya guys ya paling tinggi itu 79 di sini kedatangan ya belanja kosong nih dari mana Bang dari mana Bang busuk sumpah kalau di tengah tuh asli deh nggak kuat gua ini apalagi nih yang pakai bensol ya kecilnya parah banget nyangatnya wah ini nih videographer kita guys ada di atas tuh nanti kita lihat hasilnya seperti apa ya nah ini orang-orang tuh yang record dari atas hai hai nah gue gak tau guys ini finishnya dimana nih wah gila guys udah ngep banget ini ngep wadah rame banget deh rame banget parah gang biar biar wah sekarang kita paling belakang ya oke guys jadi disini tiba-tiba ada barang busuk ya nyamperin nih bocah kosong si apri dan gue terpisah nih guys sama rombongan jauh banget kita gak tau nih arahnya mau kemana ya jadi sekarang kita pengen ke taechan aja karena kita lapar banget ya guys i know you told your friend you're not okay and tell me what's wrong and why you never said you felt that way i guess you're trying to stay strong and fake a smile until i look away but i've known you too long it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away as you fade away ya 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 ya